Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan Pembahasan Tentang draper 150 watt Yang berkaitan dengan Frekuensi yang dimiliki Sensitibility Yang Dia Miliki Yaitu Pembahasan tentang spesifikasi BB terhadap frekuensi Nah mari kita Mencoba untuk menghitung Berapa sih frekuensi Yang dimiliki oleh draper ini Tentu disini Kita mengacu kepada Tegangan yang kita gunakan Kalau usah adanya disini Di PCC nya si draper ini Menggunakan tegangan 25 volt Maka Menjadikan patokan Untuk menentukan frekuensi yang dimiliki Oleh draper 150 volt Berapa Masih reaktif Reaktif Berapa reaktif Yang dimiliki Muatan listrik terhadap dripper ini Yaitu 25 Dikalikan faktornya 0,8 Jadi tegangan yang digunakan Jadi tegangan yang digunakan Dari tap trapo Berarti 20 volt Karena menggunakan CT Karena menggunakan CT Maka 20 Kali 2 Berarti 40 volt Berarti kita menggunakan tegangan CT 40 volt AC Nah disini Nah disini Untuk menentukan frekuensi yang dimiliki Sebuah draper Dengan catu daya 25 volt DC Nah bagaimana untuk menentukan frekuensinya Tentu kita tahu Bahwa Frekuensi sumber ada 50 ya Berarti itu untuk patokan kita Menghitung Frekuensi yang dimiliki si dripper ini Atas dasar tegangan yang kita gunakan Berarti 40 Dikali Frekuensi sumber 50 has Maka ketemu 2000 ya Jadi sekitar 2000 has Berarti spesifikasinya Dripper ini Ketepatan Rambat suara Maksimal Itu 2000 has Apabila kita pasang speaker Dengan supply Sinyal Input Input dripper Jadi hasil audionya Itu kecepatannya Daya rambatnya adalah 2000 has Jadi Daya buangnya Itu 2000 has Nah bagaimana untuk mengetahui Disibelnya Disibelnya Biasanya kalau kita Putar musik itu kan Bergantung kepada potensio ya mas Jadi Potensio nya itu Diputar berapa Maka frekuensinya kan Tidak keluar semua ya Nah untuk mengetahui Disibelnya Berarti 2000 Dibagi 100 Sesuai rumusnya ya Maka ketemu Sekitar Eh 20 ya Berarti ketemu 20 db Nah 20 db Grafik 20 db Itu ada pada potensio Ya Kalau seandainya potensio Menggunakan 50 kilo Ya 50 kilo Berarti 20 dibagi 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 50 kilo Jadi ketemunya 0,004 ya Jadi Maka kalau Satu strip nya Kalau skalanya Itu 10 Maka setiap strip nya Itu adalah 0,004 db Jadi Kalau kita puter Satu Strip 0,004 Eh 0,004 Kita kalikan 100 Karena kartu kan Dibagi 100 ya Jadi kita kalikan 100 Berarti Kalau dikalikan 100 Itu ketemunya 0,4 0,4 db Maka speker Masih terasa pelan Suaranya masih terasa pelan Karena masukannya Sinyal Ke basis Ke transistor basis Ke transistor basis Pinal ya Itu masih 0,4 Nah itu untuk menghitung Daya buangnya Maka Frekuensi nya Baru 0,4 Hoss Jadi di speker itu masih Terasa pelan ya Musik terasa pelan Karena di speker sendiri itu Ada ditulis Sensitibility nya juga Sensitibility nya sampai berapa Misalkan Nah Sensitibility nya Misalkan Ditulis 20 Misalkan Oh atau 5 Sampai 95 Nah itulah Sensitibility Namanya Jadi Terasa speker itu masih pelan Banget ya Nah Untuk mengetahui Panu frekuensi maksimal Nah berarti potensi nya Itu diputer mentok Kalau separoh Misalkan Nah separoh Maka tadi Penggunaan Potensio 50 kilo Kalau kita puter Di separoh Berarti 25 Ya mas 25 kilo Maka suara Akan dikeluarkan Separoh Berarti Frekuensi nya Baru keluar 1000 V Nah seterusnya Begitu Untuk mengetahui Daya buangnya Si Speker terhadap Draper ini Itu Jadi begitu Ceritanya Mudah-mudahan Dengan Sedmen ini Kita paham Bahwa Sebuah Draper Itu bergantung Kepada Apa namanya Tegangan Yang kita gunakan Daya buangnya Karena menyangkut Masalah frekuensi Ya begitu Dayanya berapa 150 Watt Maka frekuensinya Hanya 2000 Kalau kita Menggunakan Tegangan 20 Pol CT Dari Trap Trap Nah gitu Jadi mungkin Barangkali Paham ya Jadi kalau kita Merakit Tentunya Yang menjadikan Suatu pertimbangan Itu adalah Tegangan Tegangan Nah apabila kita Pengen Apa Namanya itu Membuat Buah rakitan Frekuensinya tinggi Pastinya Pastinya Itu Menggunakan Tegangan tinggi Nah maka Satuannya Itu Kalau misalkan Nah dayanya Katakan 500 500 Watt Frekuensinya Katakan Kalau 4000 Misalkan Kan beda ya Jadi daya buangnya Kegencangan suaranya Tutup beda Nah pemahamannya Seperti itu Maka frekuensi Pada sebuah rangkaian Kita ketahui Sangat penting Karena untuk Menentukan Si spekker Itu sendiri Nah Jadi kalau Seandainya Frekuensi driver itu Sudah mencapai 4000 Ya otomatis Si spekker itu sendiri Speknya Itu harus diketahui Bahwa Daya buang Si spekker itu Sudah 4000 Hes Nah gitu ya Jadi Supaya kita Tidak salah Nanti Kita Tahunya Cuman Wah ini Drivernya Dinaikkan Tegangan Tapi tujuannya Tidak tahu Untuk apa Sebenarnya Nah pastinya Kita harus Ngerti Nah kalau tidak Ya pastinya Apa ya Hasilnya itu Tidak tahu Apa yang dimaksud Untuk menaikkan Tegangan Karena tegangan Itu sendiri Berkaitan dengan Muatan listrik Yang dimiliki Nah apabila itu Tidak diketahui Kalau salah Menghitung Bisa Bisa Opermuatan Namanya Nah kalau sudah Opermuatan Maka frekuensinya Juga tidak Klop Jadi menghambat Suara Itu ya Contoh Misalkan Sebuah Rangkaian Sound Sistem Kalau spekernya Terlalu Mengayun Daunnya Maka Si spul Tidak bekerja Pada porosnya Maka akan Mempengaruhi Nada-nada Musik Yang lainnya Bisa getar Sehingga Suara Yang seharusnya Medal Itu Terikut Terpendam Nah disinilah Sebenarnya Kita merakit Sebuah Rangkaian Power amplifier Kita harus tahu Persis Penggunaan Listrik Terhadap Rangkaian itu sendiri Sehingga Frekuensinya Tidak tersekat Ya Jadi Para pemula Yang ingin Mencoba Merakit Seyugianya Mengetahui Maksud Dan tujuan Kalau Seinanya Kita menggunakan Tegangan tinggi Karena disini Banyak Faktor-faktor Penyebab Tegangan tinggi Apabila Kita tidak Mengetahui Seluk-beluk Rangkaian Kalau ini Ditoba-coba Maka akan Membuat korban Karena sifatnya Eksperimen Nah Gambaran ini Untuk memandu Si pemula Untuk Belajar Rumus Sehingga Kalau merakit Dapat Menentukan Dari mulai sumber Sampai Kepada beban Terhadap Rangkaian Yang dibuat Ya Supaya Tidak Salah Ya Kalau itu Salah Berarti Kita sudah Mengalami Cost Costnya Dimana Kalau sampai Transistor Terbakar Akibat Perhitungan Tegangan Yang kita gunakan Lampu tinggi Tidak sesuai Dengan rangkaian Tidak sesuai Dengan resistensi Yang dimiliki Oleh Rangkaian Itu sendiri Maka Akibatnya Fatal Kalau Hanya Drapernya Yang Rusak Itu Masih Apa ya Relatif Murah Kalau Speckernya Specker Jauh lebih Mahal Dibandingkan Draper Ya Jadi Di sini Pertimbangan Kita Untuk Membuat Suatu Rumusan Sehingga Kita Tidak Salah Menentukan Listrik Yang Digunakan Terhadap Rangkaian Ya Kalau Rangkaiannya Sudah Salah Maka Kalau Kita Supply Kan Ke Specker Maka Hasilnya Juga Tidak Tidak Enak Ya Hasilnya Ya Kalau Bahasnya Terlalu Ngayun Ngayun Terlalu Oper Misalkan Jadi Musik Terasa Tidak Enak Nah Pemahaman Tentang Sound System Banyak Ya Banyak Kalau Merakit Itu Speckernya Terlalu Ngayun Apa Itu Yang Baik Jawabannya Adalah Tidak Yang Baik Adalah Bass Sudah Maksimal Maka Si Specker Terasa Relatif Getarannya Relatif Kecil Jadi Suara Bass Tidak Mengentak Nah Disinilah Sebenarnya Sound Bagus Sehingga Nada Yang Lain Itu Kebagian Tempat Oke Jadi Kita Komain Sampai Disini Mari kita Coba Nanti Pembahasan Tentang Spesifikasi Berikutnya Jadi Kita Tunggu Video Berikutnya Jadi Kita Akhiri Wabila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu